Terima kasih masih bersama kami di Rakyat Memilih Pemirsa di mana hari ini adalah masa yang benar-benar kita tunggu di mana, ini dia, kita lihat Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibio, yang sedang melakukan pemantauan Pemirsa untuk proses pemilihan aksuara-hak pilihan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kita dengarkan berikut ini Pemirsa. Pak Ketua, izin mempang lewat Pak Ketua. Ijin lewat Pak Ketua, izin lewat Pak Ketua, izin lewat Pak Ketua. Bersama-sama kita taksikan Ketua Umum Partai Perindo, Pak Haritano Sudibio, yang baru saja menggunakan hak pilih dan hak suaranya seperti masyarakat pada umumnya pemirsa di TPS 065 Paseban. Ya, satu hal yang sama seperti di alaman kita bersama ya Pemirsa, di mana tidak ada keistimewaan yang diberikan privilege khusus untuk siapapun karena rakyat Indonesia sama dalam proses pemilihan umum. Pemilu 2024 yang berlangsung pada hari ini. Jadi, Anda harus gunakan hak pilih hak suara Anda hari ini pemirsa. Seperti yang kita saksikan saat ini, ini adalah salah satu suasana antusias yang ditunjukkan masyarakat, yang dikunjungi, ataupun yang juga menggunakan hak suaranya. Haritano Sudibio bersama istri Lianata Sudibio, yang setelah dia menggunakan hak pilihnya, hak suaranya, sambil memantau bagaimana situasi di TPS 065 Paseban. Dan juga menyapa petugas-petugas TPS, anggota KPPS di sana ya, menyapa balik juga kepada Haritano Sudibio dan Lianata Sudibio. Dan suasana seperti di Paseban TPS 065 ini, pemirsa juga sepertinya sama ya, seperti yang kita alami tadi pagi ketika kita melakukan proses pencoblosan ya. Antusias, ramah tamat, tentu saja situasi damai seperti ini kita harapkan bisa terus berlangsung hingga proses penghitungan suara nanti. Beberapa titik lokasi meskipun ada kondisi hujan, bahkan banjir, ini tidak menyurutkan semangat antusias masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Seperti yang dilakukan Haritano Sudibio bersama dengan istrinya di TPS 067, kita saksikan ini di Paseban. Di Paseban ini ada beberapa TPS nampaknya, ada TPS 067 dan TPS 065, yang akan memfasilitasi sejumlah warga provinsi DPT yang menggunakan hak pilih dan hak suaranya. Sesepuh saya semua itu, Pak. Sesepuh ada yang... Anggota KPPS, petugas TPS yang berbincang bersama Haritano Sudibio, memperkenalkan anggota KPPS yang antusias semangat ya, lintas generasi, lintas usia ya, dari muda hingga dewasa hingga... Meskipun sudah berumur cukup banyak, tapi tetap semangat sebagai penyelenggara pemilu pada tahun ini, Pak Mersa. Ibu-ibu juga. Ada tiga orang yang lagi berdiri. Dan tentu saja semuanya kalau kita saksikan ini, antusias yang tengah dilakukan pantauan oleh Pak Haritano Sudibio ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, benar-benar mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi lebih sejahtera, dengan menjalankan pesta demokrasi Indonesia yang adil, aman, tentram, sehingga mewujudkan Indonesia semakin maju dan rakyatnya sejahtera. Saya sekarang berada di Jakarta Pusat, dapilnya Pak Pahala, DKI 1 ya, DKI 1 untuk DPRD, DKI, dan DKI 2 karena DKI 2 nasional, DPR RI, itu meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Istri saya, Ibu Liliana, nyalek di DKI 2. Makanya kami keliling-keliling, melihat DPS-DPS, tadi di Jakarta Selatan, sekarang di Jakarta Pusat. Juga dapilnya Pak Pahala di sini ya, rumahnya di sini juga ya? Itu Pak. Jadi di sini DPS-nya ternyata banyak. Ada 10 ya, 10 TPS. Jadi pemilihnya satu jalan ini ada 2.500 sampai 3.000, luar biasa. Kita berharap pemilu jujur, adil, damai yang paling penting itu ya. Dan pilihlah yang terbaik, sesuai dengan hati nurani kita. Untuk presiden, untuk DPR RI, untuk DPRD DKI, dan DPD Republik Indonesia juga. Terima kasih. Pak, Pak, Pak. Ini sudah beberapa, lusukan ke beberapa TPS, Pak. Apa sih, Pak, yang didapatkan dari Bapak? Lusukan. Saya lihat partisipasi masyarakat tinggi ya, kali ini ya. Lain kalau 2019, saya rasa tidak setinggi sekarang. Yang antusiasmenya sangat luar biasa, saya perhatikan. Mungkin ini bisa di atas 80 persen yang nyoblos, perkiraan saya. Jadi kalau sejumlah itu, kurang lebih 160-170 juta pemilih yang hadir dan nyoblos di TPS. Perkiraan saya. Kalau lu bagaimana, optimisme perindo nih Pak, di hari pencoblosan Pak? Saya tidak mendahului yang maha kuasa, tapi saya sangat optimis. Karena Bapilu saya pimpin sendiri, dan saya cek-cek setiap dapil, kurang lebih perang suaranya seperti apa. Saya punya keyakinan tinggi. Perindu akan lolos Senayan, dan mendapatkan kursi yang cukup banyak. Mudah-mudahan, mohon doa restu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu? Ini melihat antusiasma warga dari TPS 067 ini? Oh iya, sangat luar biasa. Bersyukur bahwa warga di sini mau partisipasi untuk memilih ya. Karena itu memang hot dari semua warga negara. Harus memilih. Ya, kasih. Mudah-mudahan banyak milih Ibu. Ya, baru saja kita mendengarkan. Dan paparan dari Ketua Umum Partai Perindu, Hari Tanu Sudibyo, yang keliling-keliling memantau TPS-TPS dalam hal ini di Paseban. Yang ternyata ada 10 TPS dengan pemilihnya mencapai 2.500 hingga 3.000 orang, Pemirsa. Satu hal yang disoroti oleh Hari Tanu Sudibyo adalah partisipasi masyarakat yang sangat tinggi ya. Ini juga disoroti oleh Ibu Liliana Tanu Sudibyo bahwa antusiasma masyarakat memang sangat luar biasa dalam pemilu kali ini, Pemirsa. Ya, kembali kita saksikan. Ini adalah suasana TPS di wilayah Paseban di Jakarta, di mana masih berlangsung proses pencoblosan yang dilakukan oleh warga di sana, Pemirsa. Kita saksikan Pak Hari Tanu Sudibyo bersama istrinya yang mendengarkan atau memantau dari petugas KPPS yang menyampaikan bagaimana proses jalannya pemungutan suara yang tengah berlangsung hari ini di sana. Selanjutnya hujan, mudah-mudahan Indonesia memilih yang keempat. Ya, betul ya. Tadi disampaikan bahwa antusias sangat tinggi karena di beberapa titik ada TPS yang kondisinya banjir, bahkan hujan yang bermesu dari pagi. Tapi semangat masyarakat ini tidak surut. Meskipun hujan, tetap datang dari pagi dan memastikan mereka hak suara, hak pilihnya tetap bisa digunakan, dimanfaatkan. Ini baru sekali nyoblos, dihadiri Ketua Pempartai Langsung, jadi spesial. Barguling selesai. Barguling selesai. Ini almar Presiden. Barguling selesai. 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 Bapak jam berapa? Tunjukin kubemu, Bang. Ibu juga. Ikan, ikan juga. Oke, Bang, bye. Bye, Bang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pak RT, Bu RT, Bu Ketua, izin lewat ya. Makasih, Pak. Pak RT, Bu RT. Ya, ini adalah suasana di TPS Paseban yang berjumlah ada 10 TPS. TPS di sana pemirsa yang dikunjungi oleh Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo bersama istrinya Liliana Tanu Sudibyo di mana antusias masyarakat, warga yang sangat luar biasa, yang menyapa Hari Tanu yang berintas di sana dan memantau situasi proses pencoblosan dilakukan warga ya. Kalau kita lihat bersama ini sangat hangat ya situasinya dan tentu saja kita harapkan ini terus berlangsung damai, adil dan sejahtera hingga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Dan tadi kita saksikan di mana di TPS Paseban yang berjumlah 10 TPS ini ada 2.500 hingga 3.000 pemilih yang terdaftar. Ya, Hari Tanu Sudibyo sepertinya telah meninggalkan di TPS Paseban dan akan mencoba untuk memantau bagaimana proses pencoblosan pesta demokrasi di beberapa TPS lainnya di Jakarta pemirsa. Kita tadi mendengar bagaimana perbincangan bersama Hari Tanu ya dari anggota KPPS bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang ikut mencoblos dari pagi hari tadi sangat tinggi pemirsa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!